Intro Assalamualaikum sahabat go for edu Hari ini kita akan membuat sesi komentar Atau tempat komentar di google site Kita tidak akan menggunakan diskus untuk kali ini Kita akan menggunakan cara yang cepat Mudah, responsif, bersih Dan nantinya ketika di repress atau di reload Komentar penggunanya tidak akan hilang Mungkin ini juga sebagai opsi bagi teman-teman Yang telah menggunakan diskus Oke sekarang kita langsung coba dulu Bagaimana ini bekerja Oke pertama kita akan berkomentar dulu Kita coba sesi komentarnya di google site Kita tulis komennya Nanti semua pengunjung atau orang yang ingin berkomentar Itu harus terlebih dahulu login ke dalam facebook Dan nanti notifikasi pembalasannya Atau ketika dibalas itu akan ada di facebook Seperti itu Oke ini sudah saya komentar Kemudian selanjutnya kita akan mencobanya di handphone Dan desain dari tempat komentar ini sangat responsif Sehingga lebih nyaman untuk dilihat Di hp saya sudah login ke dalam facebook Jadi otomatis nanti akan terbaca Dan komentarnya sudah selesai Kita coba reload yang ada di komputer Apakah sudah masuk Dan ternyata sudah masuk Selanjutnya kita akan mencoba Membalas komen ini Kita juga bisa menyukai dulu Kemudian kita balas Kemudian kita kirimkan Sudah selesai Dan kita akan kembali ke hp Kita reload juga handphonenya Agar update komentar Kita tunggu sebenarnya Dan komentarnya sudah masuk Selanjutnya kita akan cek Apakah di facebook ada notifikasi atau tidak Kita buka facebook dulu Kemudian kita buka notifikasi Dan benar Sudah ada notifikasi bahwa Tadi komentar kita telah dibalas Oke dan ini lebih Nanti lebih memudahkan kita Tapi sebelum kita mulai tutorialnya Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Agar kita semakin semangat Berbagi manfaat Terima kasih Pertama silahkan siapkan google site Selanjutnya teman-teman juga harus login Kedalam facebook teman-teman semuanya Saya yakin hampir 80% pengguna internet sudah menggunakan facebook Jadi nanti ketika memberikan komentar mereka tidak akan kesulitan Dan selanjutnya silahkan buka link di deskripsi dalam video ini Sudah kami sematkan disitu Kita akan menggunakan plugin komentar dari facebook Disini pertama kita harus meng-copy link dari halaman yang ingin kita Tempatkan komentar kita salin Tapi terlebih dahulu harus kita publikasikan halamannya Kalau belum dipublikasikan tidak keluar Kemudian kita salin Kita masukkan ke url disini Kita ganti Kita hapus dulu Kemudian kita pastur disini Kemudian lebar Ini sangat penting juga Silahkan diisi 100% Agar nanti komentarnya Responsif di berbagai perangkat Kemudian ini jumlah postingan Diatur sesuai keinginan teman-teman semuanya Kemudian di bawah adalah preview nya Selanjutnya kita bisa mendapatkan kode disini Kita klik dapatkan kode Nanti kita akan dapat kode Kemudian di copy Kemudian di copy yang langkah pertamanya Kita salin Kemudian kita Sematkan Kemudian sematkan kode Kita paste Kemudian kita enter Selanjutnya kita copy lagi yang kedua Kita pastekan lagi disini Kita pastekan lagi disini Dan klik berikutnya Selanjutnya kita klik sisipkan Kemudian kita tinggal atur aja Bentuknya kita maksimalkan Kemudian ini yang penting juga Silahkan tarik ke bawah Garis lingkaran biru Di tengah agar Ukuran dari komentarnya besar Karena nanti Agar nanti komentarnya Tidak terpotong Jadi usahakan ini di Perlebar lagi Dua kali Atau tiga kali Bentuk komentarnya Selanjutnya kita publikasikan Dan kita Lihat dulu hasilnya Sudah keren Bersih Dan tentunya ini gratis Tampilan di laptopnya juga Keren Sekarang kita coba Tampilannya di handphone Kita buka dulu Kemudian kita pilih Tampilannya menjadi handphone Dan sudah responsif Sudah keren Oke itu aja yang Mungkin tutorial kali ini Jangan lupa klik subscribe Dan like-nya Agar kita semakin semangat Berbagi info manfaat lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax